Oke mas bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di menembus akar Salam bonsai mania Oke untuk kesempatan hari ini Saya sambil bersih-bersih Mau proses bahan bonsai sancang ya Untuk disini bukan hanya sancang saja Disini juga ada anting putrinya Nah ini dia Nah disela-selanya ini sancang mas bro ya Yang mau saya proses saat ini mas Nah itu dia Nah cukup lumayan ini ya kayaknya Nah disini ada anting putrinya Nah kita langsung proses bahan bonsai sancang yang ini ya Sambil kita seleksi perakarannya yang nyeliwar-nyeliwar seperti ini Ini sudah programan mas bro sebenarnya Sudah saya press juga Ini bukan hanya sal press ya dulu ya Ini pressnya ini saya panen saya tanam ini Press-pressannya ini Nah oke sekarang langsung kita proses aja mas bro Nggak pakai lama ya Oke mas bro sebelumnya kita kurangi dulu ya Percabangannya Nah ini terlalu ke bawah Kayaknya ini mau saya potong mas bro yang atas saya menggunakan ini dan yang ini ya Nah untuk cabang 2 nya mudah-mudahan ada titik tumbuh di arah sini mas bro Nah ini kita potong dulu dan tidak saya habiskan ya Nah seperti ini Nah cukup sulit mas bro karena tempatnya ini masih di bawah ya Tempatnya ngelos ini mas bro Nah pakai pisau dulu Yang sulit pakai pisau ya Karena tunasnya masih enak-enaknya untuk dibentuk ya kalau masih segini Ini buat cadangan saja mas bro Sengaja tidak saya habiskan kalau nanti lebih bagus saya membuat mahkota di arah sini mas bro Nah tapi kita lihat dulu nanti mas bro Kita potong bagian atasnya sini Kita buang ya bagian atasnya Nah ini dulu pemotongannya saya sengaja saya lebihkan mas bro ya Biar mudah untuk pemilihannya nanti Nah di proses saya kemarin ya seperti itu ya Pemotongannya tidak saya press langsung ya Nah saya lebihkan dulu Nah seperti ini Ini sudah mulai terlihat ya Untuk gerak dasarnya juga sudah mulai jelas Nah karena ini masih kecil ya Kita pressnya nanti Kalau percabangan ini sudah lumayan kuat lah Kalau di press langsung takutnya juga Ada pengeringan mas bro ya Nah untuk daun-daunnya kita pruning saja mas bro Biar semakin terlihat ya Nah kayaknya ini sudah lumayan ya Kita tinggal menunggu titik tumbuh di arah sini saja mas bro Biasanya ada titik tumbuh ya di kanan kiri bekas potongan seperti ini Nah untuk nanti pressnya seperti ini mas bro Nah ini tetap kita gunakan seperti ini ya Nah untuk terusannya saya menggunakan ini Nah ini ada titik tumbuh naik turun ya Mata tunas naik turun Nah seperti ini saja mas bro Kita ya konsep ya bolehlah berkonsep ya Tapi harus ada perhitungan juga Nah ini bukan mengajari mas bro ya Ini saya sendiri juga masih belajar Ya tahap belajar lah Nah ini untuk bagnya sudah ada ini mas bro Kalau kita menggunakan mahkota di arah sini ya Ini bagnya sudah ada bisa terlihat dari depannya Nah mungkin nampak depannya agak kesini sedikit mas bro Nah ini kawatnya ini sudah mencekik ini ya Kita buka dulu kawatnya mas bro Kita buka dulu kawatnya seperti ini Nah ini kawatnya juga bisa digunakan lagi mas bro ya Nah fungsinya di pruning seperti ini untuk Memperpendek mata tunas ya Biar tidak terus memanjang Kalau daunnya tidak dipuang Mata tunasnya terus memanjang mas bro Biasanya tapi ya Itu yang sering saya alami seperti itu Mata tunasnya memanjang terus mas bro Nah Kalau memang ini yang jadi cabang pertama nantinya ya Ini bisa jadi terusan pas sekali ini mas bro Nah disini ada seperti ini ya Titik tumbuh kanan kiri ini Yang ini baru saja terubus ini kelihatannya Nah Ini proses pengawatannya juga bisa langsung ya Nah kita pres tidak terlalu mepet dulu Disini saja dululah Yang penting konsepnya sudah jelas ya Nah kita bersihkan Untuk daun-daunnya Nah untuk cabang yang belakang ini sudah bisa diarahkan ini Yang ini Nah kawatnya tadi mas bro yang saya pakai Yang ini saya juga bawa Tapi ini daripada digeletakan Tidak digunakan Kita manfaatkan lagi Oke mas bro dari tampak belakangnya Kelihatan seperti ini ya Perakarannya juga lumayan ini Nah disini juga ada mas bro Loh ini dia Keliling ya Oke sekarang Coba kita arahkan dulu ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke untuk bagian perakarannya kita buangin yang nyelentang-nyelentang seperti ini saja Untuk sementara Oke disini ada akar kesini ya Nah ini sengaja saya biarkan Tidak saya pilih-pilih dulu mas bro ya Cuma saya buangi yang nyelentang-nyelentang saja Kalau nantinya konsepnya ini jadi cabang utama ini jadi cabang utama Kalau ini yang jadi mahkota ini kita buang dan kita cari titik tumbuh disini ya Kalau tidak ada ya terpaksa disini mas bro potongnya Nah kita potong disini Kalau kita menggunakan mahkota disini backgroundnya juga sudah ada sudah siap Sudah lumayan lah ya Kalau disini backgroundnya kita buat dari sini misalnya mas bro nantinya Oke mas bro seperti ini ya penampakannya kita lihat secara detailnya juga Kita lihat dari atas seperti itu Nah ini untuk belakang ini ya yang satu ini Ini sengaja saya buat cadangan mas bro tidak saya buang dulu ya Siapa tahu nanti ini kurang pas ya kita menggunakan yang bawah sini saja Untuk terusannya kita menggunakan yang kecil ini saja mas bro ya Kalau ada pertumbuhan disini kita menggunakan ini sebagai terusannya nanti mas bro Oke mungkin video kali ini cukup sampai disini dulu Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menginpirasi bagi teman-teman semua Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah kata-kata mohon dimaafkan ya Oke mas bro terima kasih sudah mengikuti video saya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya Dan sampai ketemu lagi di video saya yang berikutnya Terima kasih mas bro Sub indo by broth3rmax